Tanjakan terus guys Dari bawah dan sampai saat ini Masih menanjak Tanjakan berkelok-kelok Bosku, bosku Bosku malang jalan nih bosku, bosku Hai bos Aduh, nyuk-nyuk Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Nah teman-teman bisa lihat ini jarak tempuh sudah 241,3 km dengan estimasi atau rata-rata BBM kemarin 39,2 km per liter. Nah sekarang di trip 2 ini akan saya nolkan sehingga kita bisa tahu ya artinya trip 2 kemarin sudah 241,3 km. Nah trip kedua ini mungkin lebih jauh lagi karena kemarin kan ada terpotong dengan rute laut ya. Nah ini kemungkinan lebih jauh lagi sekarang saya akan riset menjadi nol lagi ya. Nah oke trip 2 sudah nol nanti kita akan lihat sampai titik 0 titik istirahat berikutnya hari ini sampai maksimal berapa kilo akan saya kabarkan. Kemudian ini teman-teman kondisi hotelnya seperti ini ya namanya Wisma Amandari. Wisma Amandari ini masih berada di sekitar Bandar Lampung. Kondisi hotelnya seperti ini ya. Nah ini Om Bams lagi siap keluar dari area parkir motor. Ini Wisma Amandari. Ini dia Wisma Amandari. Oke baik teman-teman saya Saya mau mengupdate sedikit Om Pio mengupdate sedikit soal BBM ya. Jadi pertama kemarin di waktu masih di Bogor itu kan Om Pio isi Pertamak 56.000 ya. Kemudian kemarin masuk di Bandar Lampung. Kemarin masuk di Bandar Lampung Om Pio isi lagi 50.000 Pertamak ya. Jadi sudah dua kali isi. Kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan ke depannya ya. Oke akan nanti Om Pio update lagi video selanjutnya. Halo guys teman-teman. Tadi kita keluar dari hotel jam 7 pagi. Kita keluar dari hotel jam 7 pagi ya. Dan sekarang sudah jam setengah. Eh jam 7 lewat 21 menit. Masih di sekitar Bandar Lampung. Nah ini perjalanan kami akan tempuh. Kalau di teman-teman lihat di map masih 45 menit lagi. Ini di mana titik di mana kami akan bertemu dengan teman kami dari TMI Lampung. Om Dion di daerah Pringsewu. Nah kabarnya Om Dion ini juga bakal ikut ke Sabang sih. Jadi kita lihat aja apa serius benar mau ngikut atau gimana. Nanti kita akan lihat nanti sebentar ya. Ini suasana pagi teman-teman. Pusawaran 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 Se-Kabupaten Pusawaran Kerbangnya ini Pusawaran selamat menikmati oke guys teman-teman sekarang jam 7 lewat 54 menit kami baru saja memasuki gerbang kabupaten Pringseu ini masih dari daerah Lampung foto gak? selamat menikmati wah gajennya lagi naik angkat barbel ya begitulah teman-teman ya memang setiap daerah pasti akan menonjolkan simbol-simbol atau tanda-tanda yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing ya ada yang patani bentuknya, patungnya, ada yang bola dunia, ada yang bola kaki misalnya di tempat-tempat tertentu yang mungkin memproduksi ada basis industri yang memproduksi pakaian ataupun aksesori olahraga dan lain-lain itu kan kalau gak salah ada itu di Jaya Raja Barat ya kemudian ya ada yang mungkin bentuknya padi ada seperti di Surabaya yang bentuknya buaya itu tentunya kan memiliki atau mempunyai cerita sejarah dibalik semua itu seperti itulah kira-kira teman-teman jadi entahlah ke depan nanti ini kita akan menemukan seperti apa lagi selain gapura ataupun pelang yang menunjukkan atau mengucapkan selamat datang atau selamat jalan dan lain-lain tapi biasanya ya di samping itu ada simbol-simbol atau patung entah berbentuk patung dan lain-lain ya nanti kita akan lanjutkan akan menyaksikan beberapa ataupun hal-hal unik dan menarik lainnya di sepanjang jalan lintas barat Sumatera sampai ke titik 0 km Indonesia yaitu di Sabang, Pulau Weh, Nangro Aceh, Darussalam oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan masih di daerah Pringsew selamat menikmati sama dengan Om Dion di daerah Pringsew sampai juga apa kabar Om mungkin cari sarapan dulu kali ya Om ya cari sarapan dulu ya iya jalur depan aja mau ke Sabang kenapa? oh Om Pio siap muluh handle tulang aja Om saya om di tengah Bersahaja Pringsewu Bersahaja Kita lanjutkan lagi Tadi sudah ketemu Om Dion Om Dion ini memang stay Tinggal di Lampung sini ya Di Pringsewu tepatnya Dan Beliau juga Mau jalan-jalan Ke Sabang ya Jadi kita Bersama-sama Sekarang jadi 3 motor Akan jalan-jalan Ke Barat Halo Selamat pagi Om Pioni Dan Om Bam Sekarang ada teman baru lagi Om Dion Dion dari Lampung Nah Pringsewu ya Kita sekarang lagi Istirahat sebentar Di daerah Masih daerah Pringsewu Biasa Sarapan dulu Isi perut Kampung tengah Nah ini Ada ikan mas Dan macam-macam Laut lah Pokoknya ini Kayaknya rangkap langsung sore Ini kayaknya Nah Om Bam Wah Om Bam Makan diet Kayaknya takut ngantung Om Bam Boleh makan banyak Nah Om Dion Karena udah makan Tadi di rumah Gak jauh sih Dari sini Rumahnya Nah kita bertiga ini Rencana mau lanjut Ke Medan Mudah-mudahan Perjalanan lancar Cuaca juga ya Mendukung lah Meskipun sekarang Belakangan ini Sering-sering hujan Tapi paling gak Lancar Oke guys Sarapan dulu ya Kita sarapan dulu Kopi ini ya mbak Kopi Kopi apa lagi Kopi kan ya Oke Manis Tengan lah ya Kopi Gawai yang diiratupai Loh Kamu orang Jawa Bisa dekat Atau mirang lampung Ini kan Gawat Ini yang terlalu Tadi Kau kan udah lahir di sini Oh Biar kita lahir di sini Tapi kenapa Pake besar antung Jawa ya Karena rata-rata Orang Jawa kan ya Jawa semua Jawa semua Oh Tidak mau rasa Tetanggaan rumah Jawa Masa iya Karena hariannya Jawa semua ya Tapi orang tua di rumah Orang Jawa lagi Tidak Kalau di rumah Kita pake batang daerah Oh Tidak mau penuh Apa pake Batang-batang Alasannya yang banyak Batang Iya Batang Itu Alasannya orang Kekmatan Kekmat Lauknya Tiamperlah Sama Ikan Dobel Pokoknya Oke guys Kita sudah selesai makan Di sini Dan sekarang Sudah jam 9 Lewat 18 Perjalanan akan kita lanjutkan Dalam waktu kurang lebih 7 jam Ke Mana nih tempatnya ya Saya belum tahu Namanya sih Tapi nanti saya akan Sampaikan Home Ini tasnya belakang Mari ya Pak Ayo Ini kita masuk Di apa ini Selamat datang Kabupaten Tanggamus 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 Rumah afetan 5 3 5 3 4 6 6 6 7 masih dari jalan lintas barat di daerah apa tadi ya Oh tanah emas atau apa tadi ya masih disini teman-teman jalannya memang menanjak Hai menanjak dikit tidak terlalu tajam juga tangga mas daerah tangga mas Hai sekarang tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat teman-teman barusan kita melewati Gapura selamat datang di kota Agung ini jalanannya sejak yang tadi saya beritahukan nanjak tidak lama dari situ mulai turunan ya dan teman-teman bisa lihat di map itu berkelok-kelok ini ke bawah sepertinya memang ini udah turun ke pantai karena jalur lintas mas barat yang selanjutnya akan kita lewati itu di daerah pantai saya hanya mengetahui selamat menikmati selamat menikmati kenapa sih aduh putus nyambung putus nyambung ini alat casannya ini masih turun terus dan berkelok ke loo Terima kasih telah menonton 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 Menuju ke Terima kasih telah menonton 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 Nanjak terus Terima kasih telah menonton 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 Ternyata selamat menikmati 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 turunan lagi selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Dan bahkan panas Sampai jam 1 lewat 33 saat ini Kondisi cuacanya Rata-rata adalah terik Panas ya Mudah-mudahan saja akan Seperti ini terus Sehingga Video yang Om Pio sajikan Juga hasilnya lebih bagus ya Bisa mendapatkan View yang lebih keren Guys Oke baiklah nanti Om Pio akan update Lagi Baik tentang kondisi perjalanan Maupun spot-spot yang Pantas untuk Kita Nikmati bersama Oke Nah ini sebenarnya sudah berada di Tinggiran Laut Tinggir pantai Bisa lihat Angin Terlebih Terlebih Kencang Tanpa Terlebih Terlebih selamat menikmati 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 selamat menikmati